Menjelang akhir tahun pasar smartphone Indonesia semakin meriah dengan kehadiran berbagai ponsel terbaik di kelas entry level Brand ternama seperti Transion Holdings dan Xiaomi kini menghadirkan perangkat berkualitas dengan harga terjangkau menjadikan segmen entry level lebih kompetitif dan tidak lagi bisa dipandang sebelah mata Untuk kalian yang mencari ponsel berkualitas dengan performa tangguh kami telah merangkum rekomendasi smartphone terbaik keluaran terbaru 2024 Untuk mendapatkan harga terbaik saat membeli smartphone murah penting untuk memperhatikan strategi penggunaan voucher potongan harga saat check out Dengan menggabungkan beberapa voucher kalian bisa memperoleh diskon yang signifikan bahkan menjadikan smartphone dengan harga asli 2 jutaan bisa turun menjadi sejutaan saja Ini merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan perangkat berkualitas dengan harga miring Perlu diketahui untuk pasar offline harga smartphone entry level mungkin masih terbilang tinggi dibandingkan pasar online Harga yang kami tampilkan disini adalah yang terbaru dan terupdate di toko online dimana diskon serta penawaran spesial seringkali membuatnya jauh lebih terjangkau Yang pertama ada Tecno POVA 6 Tecno POVA 6 memamerkan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz yang menjanjikan tampilan visual yang halus dan tajam Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB Tecno POVA 6 dilengkapi dengan memori internal sebesar 256GB Pada bagian fotografi Tecno POVA 6 tidak ketinggalan dengan menampilkan kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 108MP dan depth sensor 2MP Untuk selfie dan panggilan video terdapat kamera depan 32MP yang menawarkan hasil tangkapan gambar yang impresif dan jelas Salah satu fitur paling mengesankan dari Tecno POVA 6 adalah kapasitas baterai 6000mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 70W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Redmi Note 13 Ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawan memberikan tampilan visual yang tajam dan jernih dengan refresh rate 120Hz yang membuat pengalaman scrolling dan gaming menjadi lebih lancar Di jantung dari Redmi Note 13 terdapat prosesor Qualcomm Snapdragon 685 dengan kombinasi memori internal sebesar 128GB dan RAM 8GB Kamera utama 108MP sementara lensa 8MP ultrawide dan 2MP untuk depth sensor kamera depan 16MP Redmi Note 13 ditenagai baterai berkapasitas 5000mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 33W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Infinix Hot 40 Pro Infinix Hot 40 Pro dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci yang mendukung refresh rate tinggi 120Hz Dapur pacu Infinix Hot 40 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 pilihan RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB Di bagian kamera Infinix Hot 40 Pro menawarkan setup kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 108MP untuk foto resolusi tinggi 2MP untuk depth sensor dan 0,08MP Kamera depan 32MP sangat cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan panggilan video memastikan pengalaman pengambilan gambar yang memuaskan Kapasitas baterai sebesar 5000mAh memungkinkan penggunaan perangkat sepanjang hari tanpa henti lebih lanjut dukungan pengisian cepat 33W berikut adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keempat ada Redmi 14C Redmi 14C hadir dengan layar IPSLC di berukuran besar 6,88 inci yang mendukung refresh rate 120Hz memberikan pengalaman visual yang mulus dan detail Di bawah kapnya Redmi 14C ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G81 Ultra yang dibuat dengan teknologi 12nm berkat dukungan RAM 6GB atau 8GB Redmi 14C menawarkan 2 varian memori internal yaitu 128GB dan 256GB memberikan banyak ruang untuk menyimpan aplikasi foto video dan data lainnya Dilengkapi dengan kamera belakang ganda yang utama adalah 50MP kamera Kedua adalah sensor kedalaman 0,08MP Untuk selfie terdapat kamera depan 13MP yang cukup mumpuni Kapasitas baterai 5160mAh dukungan pengisian cepat 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Tecno Spark 20 Series Versi Pro ini dilengkapi dengan layar IPSLC di berukuran 6,78 inci dan refresh rate 120Hz Sementara varian Tecno Spark 20 biasa cuma memakai refresh rate 90Hz Versi Pro ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Sementara versi biasanya cuma pakai Mediatek Helio G85 Namun keduanya punya RAM 8GB dan memori internal 256GB Pada sektor fotografi Tecno Spark 20 Pro hadir dengan kamera belakang dual yang mencakup sensor utama 108MP Sementara varian biasa cuma pakai kamera 50MP Untuk selfie kamera depan 32MP memastikan gambar yang jernih dan berkualitas tinggi Dengan kapasitas baterai 5000mAh pengisian cepat 33W Sementara varian terendah cuma 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Infinix Hot 50 4G Dilengkapi layar IPSLC di 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz Smartphone ini memberikan tampilan yang halus dan responsif Sangat cocok untuk scrolling media sosial atau gaming ringan Ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G100 fabrikasi 6nm Didukung oleh pilihan memori internal 128GB atau 256GB Serta RAM 6GB atau 8GB perangkat ini memberikan ruang penyimpanan yang cukup luas dan performa yang solid Infinix Hot 50 4G dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple 50MP Depth sensor 2MP dan AI lens 0,08MP Sementara kamera depan 8MP cukup untuk kebutuhan selfie dan video call Dengan baterai 5000mAh dan pengisian daya 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedelapan ada Infinix Hot 50i Infinix Hot 50i hadir dengan layar IPSLC di seluas 6,7 inci Memberikan pengalaman visual yang luas dan nyaman saat digunakan dengan refresh rate 120Hz Pengguna dapat menikmati tampilan yang lebih halus dan responsif Terutama saat bermain game atau menjelajahi aplikasi Diteragai oleh prosesor MediaTek Helio G81 fabrikasi 12nm dalam hal penyimpanan Hot 50i Menyediakan 2 opsi memori internal 256GB dengan RAM 4GB atau 8GB Dari segi fotografi Infinix Hot 50i dilengkapi dengan kamera belakang dual 48MP Yang menggunakan sensor Sony IMX Di bagian depan terdapat kamera 8MP yang siap memenuhi kebutuhan selfie dan video call Dengan baterai berkapasitas 5000mAh dukungan pengisian cepat 18W juga menjadi nilai tambah Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga Yang kesembilan ada Infinix Hot 50i Infinix Hot 50i hadir dengan layar IPSLC di 6,78 inci Menawarkan refresh rate 120Hz untuk tampilan yang halus dan responsif Diteragai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6000 305G Fabrikasi 6nm ponsel ini memberikan performa yang optimal Dengan pilihan RAM 4GB atau 8GB Serta penyimpanan internal 128GB yang cukup luas Untuk fotografi ponsel ini dilengkapi dengan kamera belakang triple 48MP Menggunakan sensor Sony IMX Yang menghasilkan gambar tajam dan detail kamera depannya Memiliki resolusi 8MP untuk kebutuhan selfie Baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesepuluh ada Infinix Smart 9 Infinix Smart 9 hadir dengan layar 6,7 inci beresolusi HD+, dan panel IPS LCD yang mendukung refresh rate 120Hz Memberikan pengalaman visual yang cukup mulus di kelasnya Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G81 Fabrikasi 12nm ponsel ini menawarkan 2 varian RAM 3GB Dengan penyimpanan internal 64GB Serta 4GB dengan penyimpanan 128GB Yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna Pada sektor kamera Infinix Smart 9 Dilengkapi kamera belakang 13MP Dan kamera selfie 8MP yang cocok untuk penggunaan harian Baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian daya 10W Cukup tahan lama untuk penggunaan sehari penuh Meskipun merupakan versi downgrade dari Infinix Hot 50i Smart 9 Tetap memberikan performa yang cukup andal dengan harga yang lebih terjangkau Yang ke-11 ada Poco M6 Yang ke-4 ada Poco M6 Berbekal layar IPS LCD berukuran 6,79 inci ponsel ini Menawarkan pengalaman visual yang memuaskan dengan refresh rate 90Hz Di bawah cupnya Poco M6 didukung oleh prosesor MediaTek Helio G91 Ultra Berkat konfigurasi RAM 8GB Dengan memori internal yang tersedia dalam 2 pilihan 128GB Dan 256GB Kamera utamanya adalah sensor 108MP Disertai dengan kamera 2MP yang membantu dalam pengambilan foto bokeh atau efek blur Untuk selfie dan video call terdapat kamera depan 13MP Yang menawarkan hasil gambar yang jernih dan natural Poco M6 juga dibekali baterai berkapasitas besar 5000mAh Ditambah lagi dengan dukungan pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ke-12 ada Eitel RS4 Eitel memperkenalkan Eitel RS4 smartphone terbaru Yang diluncurkan di Indonesia pada 2 April 2024 Dengan layar 6,6 inci HD+, IPS LCD dan refresh rate 120Hz Eitel RS4 menjanjikan pengalaman visual yang halus dan jernih Diteragai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate Ponsel ini dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan efisien Ponsel juga menawarkan varian memori yang luas 12GB per 256GB Eitel RS4 mengesankan di sektor fotografi dengan kamera belakang 50MP Dilengkapi dengan AI lens dan dual flashlight untuk menghasilkan foto yang cerah dan detail Serta kamera selfie 8MP dengan selfie flashlight Kapasitas baterai sebesar 5000mAh dengan dukungan 45W fast charging Memastikan ponsel ini bisa menemani aktivitas kalian sepanjang hari tanpa henti Yang ketiga belas ada Redmi 13C Spesifikasi layar Redmi 13C juga mengalami peningkatan yang signifikan Ponsel ekonomis ini kini memiliki panel LCD Berukuran 6,74 inci yang mendukung refresh rate 90Hz layar ini Juga mendukung resolusi HD+. Dalam hal performa Redmi 13C masih mengandalkan chipset MediaTek Helio G85 Yang sama dengan yang digunakan pada Redmi 12C Chipset ini dipasangkan dengan RAM hingga 8GB dan penyimpanan internal hingga 256GB Untuk kamera belakang Redmi 13C masih mengandalkan kamera utama berkekuatan 50MP Yang juga mendukung mode pemotretan depth sensor 2MP Sementara itu kamera depan Redmi 13C memiliki resolusi 8MP saja Untuk daya kapasitas baterai ponsel Redmi 13C memakai baterai 5000mAh dengan fast charging 18W Berikut adalah spesifikasi lengkapnya Terakhir ada Samsung A06 Samsung A06 dilengkapi dengan layar PLS LC di berukuran 6,7 inci Memberikan ruang layar yang luas untuk kegiatan multimedia dan browsing Meskipun hanya memiliki refresh rate 60Hz layarnya tetap responsif dan cukup nyaman untuk penggunaan sehari-hari Dapur pacu Samsung A06 ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G85 Prosesor ini dipadukan dengan pilihan memori internal 64GB atau 128GB Dan RAM 4GB atau 6GB Dengan kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor kedua 2MP Kamera depan 8MP juga memadai untuk selfie dan panggilan video dengan kualitas yang baik Kapasitas baterai 5000mAh lebih lanjut dukungan pengisian cepat 25W Memastikan bahwa baterai dapat diisi dengan cepat mengurangi waktu tunggu pengguna Smartphone ini diresmikan rilis di Indonesia pada 3 September 2024 Dan menawarkan sejumlah fitur menarik yang layak untuk diperhatikan Itulah rekomendasi HP 1 jutaan keluaran terbaru yang sangat layak untuk dimiliki di akhir tahun ini Dengan performa gaming yang mumpuni kualitas kamera yang memadai dan pengalaman sosial media yang nyaman Ponsel ini siap memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari Sampai jumpa di video selanjutnya